Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani bagaimana kabarnya? Tentunya mendengarkan dalam keadaan sehat walafiat Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial atau sebuah aplikasi di Android yang berhubungan dengan kegiatan dokumentasi atau foto-foto Nah foto yang dimaksud disini adalah foto yang ada titik koordinatnya Nah untuk menghasilkan foto yang ada titik koordinatnya tentu saja diperlukan sebuah aplikasi Nah aplikasi yang dimaksud disini adalah Open Camera Namun sebelumnya mohon dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe dan aktifkan tanda lonceng Nah bagi anda yang belum mempunyai aplikasi Open Camera bisa silakan download di Play Store Ketikan Open Camera Kemudian oke Nah ini yang pada ketiga klik Open Camera Nah ini berhubung saya sudah ada di HP saya Maka saya tidak perlu lagi untuk meng-install Kita klik Open Camera Nah ini ada contoh Posisi pengembilan fotonya Namun ada beberapa pengaturan yang perlu kita atur sebelum kita menggunakan Kita klik ini yang pojok kanan atas yang ada semacam tanda bintang Ini ada beberapa pengaturan Pengaturan yang penting itu pada foto setting Kita klik foto setting Kalau yang ini abaikan saja Ini yang kita atur yaitu pada stamp photo Stamp photo pastikan Dan sudah menconteng stamp fotonya Jangan yang no stamp ya Klik saja yang stamp photo Karena kalau kita klik yang no stamp artinya Text yang kita kehendaki itu tidak muncul Kemudian ada sini Date Stamp Format Artinya perumat tanggal Kita pilih saja yang tanggal bulan dan tahun atau DD MMYY Oke Kemudian GPS Stamp Format Ini kita menggunakan ini saja Decre, Minute, Minute dan Second ya Kemudian Custom Text-nya Di sini Custom Text-nya adalah Kata atau text yang kita Gendaki sesuai dengan tema atau Apa yang kita Dokumentasikan Ini saya Contohkan Contohkan Percobaan open camera Oke Kemudian Ini Font set-nya Font set-nya Ini Yang standar saja yang sedang Nah Disini font-nya kita pilih yang 12 Kemudian color Color ini Biasanya saya memakai yang Warna putih atau white Kita pilih putih Kemudian Text Style-nya Text style ini Juga sangat berpengaruh pada hasil Atau Cameranya Terutama pada Text-nya Jadi Kalau kita memilih Text with Background-nya Artinya Text itu akan diberi bayang Sehingga Apapun fotonya Text itu akan tetap kelihatan Oke Kemudian kita kembali Ini Kemudian kita pada Lokasi setting Nah Lokasi setting ini pastikan Yang ini Yang ada Empat kotak-kotak ini Tercintang samuanya Oke Kemudian Kalau mau mengatur Video setting Bisa juga diatur Cuma ini Biasanya sudah Mengikuti Untuk text-nya Mengikuti pola Atau format Yang pada Yang ada pada fotonya Kemudian Lekasannya sudah cukup Kita kembali kepada Kameranya Nah Dalam pengambilan Foto Open camera Atau foto-foto lain Sebaiknya Menggunakan Apa Posisi miring Karena jangkauan Atau Pandangannya Akan lebih luas Dan lebih kelihatan Dan juga pastikan Vinyal internet Dapat terhubung Dan juga GPS-nya diaktifkan Nah ini adalah Tanda Yang di pojok kira atas Ini adalah tanda Yang tanda bulat Ini Bulat Ini adalah tanda Dimana GPS Teraktif Atau bila GPS tidak aktif Atau tidak terjangkau Maka akan ada Silang Pada tanda bulat Ini Ini sudah Ada sinyal GPS-nya Kita Contoh Untuk mengambil Posisi Atau mengambil Fotonya Tinggal kita klik Nah Gimana hasilnya Kita buka Nah ini Kelihatan ya Kelihatan hasilnya Tag-nya Percobaan Open Camera Nah ini ada Koordinatnya Kemudian ada Tanggal dan Jamnya Nah bagaimana Bagaimana Seandainya Jika di lokasi Yang mau kita Foto itu Jauh dari Jangkauan internet Atau internetnya Tidak ada Nah disini Saya punya Tipnya Atau caranya Disini Saya menggunakan Ada ya Disini Saya menggunakan Data siluler Tapi kalau tidak ada Internet Maka Kita matikan Saja Data silulurnya Kemudian Kita aktifkan Modi Pesawat Nah kita aktifkan Modi Pesawat Jadi pastikan Layan lokasi Atau GPS Aktif Kemudian hidupkan Modi Pesawat Kemudian kita Kembali Nah Ini walaupun Tanpa ada Jangkauan internet Tetap kita bisa Mengambil foto Open kamera Ini saya Contohkan Disini saya Benar-benar Tidak ada Internet Ini saya Buktikan lagi Lihat Internet saya Saya matikan WP WP Juga Tidak ada Yang ada Cuman Modi pesawat Layan lokasi Dan yang lain ini Tidak berpengaruh Tidak berpengaruh Dengan Kegiatan Open kameranya Oke Saya contohkan Ambilkan Fotonya Dengan lokasi Yang berbeda Agak berbeda Kita ambil Nah Kita lihat Nah Ini tetap berhasil Artinya tetap ada Kode Koordinatnya Nah ini sangat mudah Semoga Bisa Diterapkan Pada Kediatan kita Khususnya Yang berhubungan Dengan Dunia Dokumentasi Demikian video ini Semoga Bermanfaat Mudah-mudahan Bisa membantu Rekan-rekat Khususnya Para PPL Dan juga Rekan-rekan lain Yang berhubungan Dengan Kediatan dokumentasi Pelaturan Terutama Bantuan Bantuan Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berita Bermuda Murali Dekat Terutama Terima kasih.